Kepada Bapak Jopang, kami tersilapkan. Pemerintah daerah maksimalkan tingkat pematangan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong. Pematangan sistem ini dilakukan dengan mensosialisasikan SPIP pada SKPD PMK Tabalong selaku penyelenggaraan pada 23 Oktober tadi di Aula Penghulur Rashid. Inspektorat Tabalong bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan SPIP, sistem ini dapat mendeteksi sejak dini terjadinya kemungkinan penyimpangan serta dapat meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Dengan bagus dan kuatnya pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing SKPD Pertama akan meningkatkan hasil kerja Kedua ya menghindari terjadinya apa namanya kerugian kerugian baik itu berupa barang maupun ataupun berupa uang ya secara umum menghindari yang kategori korupsi seperti itu. Hal senada juga disampaikan oleh Auditor Muda BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rohman Sunaria. SPIP mengawasi dari sisi kebijakan dan mengawasi aparatur sipil negara agar bekerja sesuai tupuksinya. Intinya SPIP itu mengawal dari sisi proses kebijakannya juga dikawal, dari sisi sumber daya manusianya, ASN-nya juga dikawal agar punya jiwa integritas dan nilai etika tinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan dan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Melalui pengenalan sistem ini semua SKPD diharapkan dapat melaksanakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 serta Peraturan Bupati Tabalong No. 18 Tahun 2010. Shirley Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.